Setelah dua tahun tutup, McDonald's Sarinah kembali hadir dengan tampilan baru. Setelah gerai pertama McDonald's di Indonesia yang berada di Sarinah harus tutup, kini mereka kembali buka dengan tampilan baru di kawasan Tamrin. Restoran legendaris asal Amerika ini memang punya sejarah kehadiran yang panjang di Indonesia. Gerai mereka pertama kali berdiri pada tahun 1951 di Sarinah, Jakarta Pusat. Namun pada tanggal 10 Mei 2020 lalu, MCD Sarinah harus tutup sementara permanen karena terjadi perubahan strategi bisnis pada pusat perbelanjaan Sarinah yang merupakan milik pemerintah. Setelah berselang tiga tahun melalui unggahan akun Instagram resmi Edmund Donald's ID, mereka mengumumkan telah kembali hadir di kawasan Tamrin dengan nuansa baru. Karena cinta McDonald's kembali hadir di area Tamrin mulai 1 Juli 2023. Tulis akun Instagram Edmund Donald's ID dilansir harian haluan. Pada unggahan yang lain, McDonald's Indonesia juga menunjukkan desain bangunan mereka untuk gerai di kawasan Tamrin. Pada gerai baru tersebut, bangunan tampak lebih modern, luas, dan memiliki ruang terbuka hijau yang menyegarkan. Tidak lupa, logo legendaris McDonald's juga ditempel pada berbagai sisi bangunan. Hal lain yang membuat gerai MCD Tamrin menjadi lebih menarik adalah kehadiran maskot badut McDonald's yang berada di bagian atas bangunan. Para pengunjung bisa melihat dengan jelas gambar maskot tersebut ketika memasuki area restoran. Selain itu, mereka juga memamerkan formasi karyawan dengan seragam baru yang terlihat lebih fresh. Setiap pelayan kini akan mengenakan dasi berwarna kuning terang dan kemeja berlogo MCD. Sedangkan seragam kasir kini dilengkapi dengan rompi yang membuatnya terlihat lebih rapih. Kabar kembalinya MCD ke kawasan Tamrin tentu disambut baik oleh pencinta McDonald's Indonesia. Sejumlah warganet yang dulu sempat sedih. Karena ditinggal, MCD Sarina juga mengungkapkan perasaannya melalui kolom komentar. Jadi menurutmu gimana Hoppers? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.